Halo, kali ini kita akan membuat program mencari akar metode Newton menggunakan Python Editor yang akan saya gunakan sekarang adalah Nano Tutup menggunakan terminal, saya menggunakan Unixleg ya, Mac OS Saya akan buka terminal disini, saya ketikan Nano Filenya saya beri nama Newton, ekstensinya api Baik, metode Newton ini hanya perlu menggunakan 1 titik uji Bandingkan dengan b-section, kemarin kita menggunakan 2, 2x1, x kiri, x kanan yang lama-lama mengurut Kalau metode Newton hanya menggunakan 1 titik yang lama-lama akan mendekati akar Atau malah menjauhi akar, ya di metode Newton itu kelemahannya Kadang di suatu saat kita akan menemukan sesuatu yang justru divergen Kalau mendekati akar namanya convergen Baik Kemudian yang perlu diketahui adalah selain fungsi Kita juga menurutkan turunan fungsi itu Jadi kita harus tahu fungsi itu turunannya apa Untuk dapat digunakan di metode Newton Contoh saya akan menggunakan Mendefinisikan sebuah fungsi Fungsi yang kita kenal Fx adalah X kuadrat Dikurang 4 yang jelas-jelas kita tawakarnya ya Kemudian kita kembalikan nilainya Si return, si f, baik Kemudian kita definisikan juga Turunan dari f Fx itu Adalah Df itu sendiri nilainya adalah Turunan dari x kuadrat min 2x adalah X kuadrat min 4 adalah 2 titik Sebaik Kita kembalikan nilainya Return Df Kita beri nilainya ujinya Misal 7,0 Kenapa kalau harus ada titiknya Karena di Python Jika kita nulis 7 saja itu Kita anggap bilangan bulat Python menganggap bilangan bulat Jadi kalaupun itu nilainya 7 saja Harus saja 7,0 Biar Dianggap sebagai bilangan real Karena tidak ada sistem Seperti di DLP var Alvar integer tidak ada Kalau ada titiknya Ya sudah Kalau 7 saja tanpa titik Ya itu integer Baik Itu adalah titik ujinya Kemudian Kita bisa saja menggunakan while Tapi kalau Pas nanti Titik itu semakin menjauhi akar Atau divergen Maka Tidak akan Syarat untuk mencari Mendapatkan akar Tidak akan terpenuhi Karena nilainya semakin besar Karena itu kita perlu Iterasi yang aman Menggunakan for Karena nilainya tertentu Kalau tidak Menemukan akarnya sudah Sebanyak iterasi itu Kalau menemukan akar Ya ketika akarnya ketemu Sudah kita stop iterasinya Baik Kita menggunakan for disini For i Dari misal 1 Sampai 100 Kita jatak Nilai x nya Kemudian kita Perbarui nilai x nya X adalah X yang tadi Dikurangi dengan fx Yang dibagi dengan turunannya Dfx Kemudian kita beri syarat Jika Nilai mutlak Dari fx X yang baru tadi Kurang dari Misal Batasan kita ya Toleransi 0,01 Maka Ya itu akarnya Misal Misal seperti itu Bisa saja Kita pastikan dia 0 Atau mungkin 0,001 Baik Saya beri batasan sekian Maka Jika Fungsinya mencapai nilai itu Maka Kita bisa menulis Akarnya Adalah Si x itu Kemudian Break Kita keluar dari for Baik Kita simpan Dengan cara Di nano Menyimpannya dengan cara Ctrl x Save Save Yes 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 Tekan enter untuk konfirmasi Yup Kita jalankan Bitcoin Newton Dtp Jalankan Oke Bisa 7 3 2 Akarnya adalah 2 Baik Kita coba nilai Uji yang lain Misal 3 Saya simpan Ctrl x Y Enter Jalankan Oke Lebih cepat Baik Misal Saya ganti line Yang sangat dekat dengan akar lagi 2,1 Baik Bisa kah Saya simpan Ctrl x Y Enter Jalankan Langsung Akarnya sudah ketemu Baik Metode Newton ini Punya hal yang unik Jadi misal Saya coba ya Nilai cobanya tadi Dekat dengan Kurva yang X Yang FX nya itu Mendekati Mendatar Jadi Contoh Misal disini Nilai Uji nya Saya ganti dengan 0,5 Apa yang terjadi Saya simpan Ctrl x Y Enter 0,5 Dia mulai banyak lagi Jika saya ganti menjadi Misal 0,3 Ctrl x Enter Jalankan Semakin banyak Semakin dekat dengan 0 Kita tahu ya F 0 Itu Ya nilainya sekian Dan Gradientnya Mendatar Garis lingkungnya Baik Saya dekati Misal 0,1 Bisa kah Saya coba saja Ops X Sama dengan 0,1 Saya dekati Semakin besar Semakin besar Jadi Kalau kita dekati lagi Misal Mendekatinya Ke 0 Betul saja Dia 0,1 Jauh Dari agar Baik Baik Kita lihat sekarang Misal 0,05 Saya jalankan Apa yang terjadi Lihat Dari 0,05 Dia ke 40 dulu Baru ke 20 Tadi 0,1 Ke 20 dulu Jadi Dari Dari Sini Menjauh Kesana Baru Mendekat Mendekat Tekar Bagaimana Jika nilai Nilai Jauh Sekalian Baik Saya ubah Bagaimana Dengan nilainya Misal 11 Lumayan Lumayan Jadi Tergantung Gradien Fungsinya Fungsinya Bentuknya Seperti apa Nilai Tepak kita Semakin Curam Gradiennya Maka semakin cepat Dia akan mencapai akar Kita coba Bagaimana dengan Dengan sisi kiri Tadi kita coba Sisi kanan Bagaimana dengan sisi kiri Saya coba Nenya Nenya Dengan nilai Coba Uji Minus 11 Oke Kita cari 6 Nilai yang lain Minus 111 Extreme Saya simpen Saya jalankan Dia mengerucut ke Angka Min 2 Baik Jadi memang cocok ya Baik Demikian Program Mencari akar Menggunakan metode Newton Di Python Selamat menikmati